Ya ilaha illallah A'udhu billahi minas syaitanirrozeem Bismillahirrohmanirrohim Wal asri innal insa Jangan klub berhenti Wal asri enggak dibaca Wal as Hilang Wal as Innal insa Nala filhus Innal lazina Amanu wa amilus Salihati watawas Sobis Sob Balik kebalik Pelan-pelan Innal lazina Amanu wa amilus Salihati watawasaw bilhaqq Coba Dari ulang Dari ulang Dari illa Dari illa lazina Coba Innal lazina Amanu wa amilus Salihati watawasaw bilhaq Watawasaw bilhq Sadaqaw lahul azim Baca surahnya Baca surahnya pelan-pelan Wal as Enggak dibaca bukri nya ya Kalau berhenti Huruf belakangnya hilang Wal as Innal insa Insana lafi khus Illa lazina Amanu wa amilus Salihati Berhenti aja Kalau nafasnya gak nyampe Watawasaw bilhaq Watawasaw bilhq Sobis Yang di belakang Baru kedengeran R nya Karena ada kol kolah Sobir Kalau yang pertama Wal asr Jangan wal asr Wal as Karena bukan huruf kolkah Bukan huruf kolkola Surah al asr Demi waktu Innal insana lafi khus Seluruh manusia itu kerugian Artinya apa? Orang yang tidak memanfaatkan waktu itu Mereka akan merugi Orang yang Tidak memanfaatkan waktu Akan merugi Illa lazina amanu Kecuali mereka yang beriman Beriman percaya Percaya bahwa waktu ini akan habis Waktu ini akan habis Jadi saya harus berusaha Saya akan menjadi orang yang rajin Saya akan belajar dari kecil Tapi jangan bilang Kalau sudah gede Enggak belajar lagi Karena belajar Dari buayan sampai ke Yang lahat Ada lagi di belakang Saling tolong menolong Mengingatkan dalam kebenaran Dan juga kesabaran Sabar Ayo belajar lagi Sabar Ayo belajar lagi Sabar Belajar lagi Jangan down Ketika gagal satu kali Lanjut lagi Belajar lagi Belajar lagi Itu Sadaqallahulazimh Baiklah Tumpu tangan untuk Rashid dong Rashid terima kasih Rashid yang ngajarin doa Siapa? Biasanya Sama Abah Sama Abah Oh ini Abahnya Ini Abahnya Tadi bilang kecil Aku gak mau ngomong Karena? Kecil Bintang tamu kita kecil Gak mau Kenapa? Karena mapanya kecil juga Baiklah kembali lagi di Islam Itu Indah Bersama Fios Tindes Terima kasih Rashid tadi sudah membacakan surat ya Tadi udah diajari kalau ada salah-salahnya sama Ustaz Ciaf Rasanya gimana? Sekarang udah apal ya? Alhamdulillah Nah Rashid sekarang kan temanya adalah enaknya malas Rashid sekarang kelas berapa sih kalau boleh tahu? Kelas 4 Kelas 4 Terus suka ngerasain malas gak? Kalau belajar dimarahin sama papa, mama Pernah Pernah? Paling malas ngapain? Belajar, ngaji, sholat Atau syuting? Enggak Kalau syuting selalu semangat 4-5 Kalau syuting selalu semangat Kalau sekolah? Ya kadang-kadang suka malas Suka malas Pelajaran apa yang bikin malas? Di sekolah? Kalau waktu kecil matematika Sekarang? Sekarang Masih? Masih kecil apa? Sudah ketik Seni budaya Dulu matematika paling tidak suka Sekarang seni budaya Bapak guru, ibu guru dengarkan Oke 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 Ini Abu suka malas sholat Ngaku sekarang sama orang tua suka dimarahin gak? Kalau sholat? Iya Tapi gak sampai dipukulkan Gimana marahnya coba kalau mau apa-apa? Paling suka Abu kalau gak sholat mama tinggalin gitu Ditinggalin kemana? Mama ke Serang Banten Oh berarti kadang-kadang mama suka Serang Abu di Bogor tetap Sama siapa di Bogornya? Sendiri Terus kalau gak ada Abu Tetap sholat gak? Iya Iya Yakin? Iya Ketawa gitu Yaudah kita dengarkan Yaudah usia berikutnya dari Ustadz Maulana Tergolong apa sih orang-orang yang malas dan apa bahayanya? Silahkan Pak Ustadz Hari ini tanggal 27 Shokban Artinya insya Allah Dua hari kedepannya tanggal 29 Shokban Tepatnya hari Ahad Minggu malam Kita akan mengikuti sidang isbak Penentuan Ramadan Yang dilaksanakan oleh Menteri Agama Iya Jadi kebetulan sidang isbak Kebetulan saya tidak hadir Karena gak diundang Itu kan kutu-kutu Anu Kelompok Iya Jamaah Oh jamaah Tahu gak? Tahu gak? Karena sudah mau masuk Ramadan Siap-siap Supaya nanti di Ramadan Tidak malas-malas Jadi disiapkan semua Tergolong apa sih orang-orang yang malas itu Tergolong orang yang tidak mempersiapkan dirinya Bekalnya Orang-orang yang malas itu kasal Pemalas Itu adalah orang-orang yang memiliki sifat munafik Orang munafik itu Nanti aja Entar aja Nanti aja Entar aja Dan ingat Bukan hanya orang ciri-ciri Sifatnya orang munafik Orang-orang pemalas itu Pemalas itu memiliki sifat apa? Memandang enteng ibadah Meremehkan perintah Allah Jadi hati-hati orang-orang yang pemalas itu Kenapa? Memandang enteng padahal betapa banyak kemuliaannya Dan yang ketiga Orang-orang yang pemalas itu Adalah bukan hanya Hanya lalai Tapi menghilangkan kualitas ibadahnya Ibu Seandainya tahu kualitas Ramadhan nanti ini Kita persiapkan Tolong nanti kalau sudah diumumkan Sidang isbaknya diumumkan Bahwa Ramadhan sudah datang Berarti kita puasa hari Senin Kalau tidak berarti kita nanti puasa selasa Tergantung ya Pas diputuskan Langsung sujud syukur Saya berniat sujud syukur Mensyukuri datangnya Ramadhan Karena Allah Allah bersujud syukur ya bu Allah minta Kenapa minta? Ya Allah Berikanlah aku rezeki Agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadhan Kenapa? Karena untuk mendapatkan dua ini Apa itu dua? Ilmu Dan ibadah Itu hidayah Hidayah dari Allah Sekalipun kau Makanya minta sama Allah Beri aku rezeki Agar aku bisa beribadah loh Kita minta Tidak semua orang dapat Hidayah untuk beribadah Tidak semua orang mendapatkan Hidayah untuk berilmu Makanya dua yang kita dapatkan Di Ramadhan itu Selain bulan Ramadhan Bulan puasa Termasuk bulan terbiak pembelajaran Ibu Ibu mau gak ketinggalan ibadah? Jangan Karena di dalam Ramadhan Luar biasa keutamaannya Betul-betul-betul? Betul-betul Sekarang kan kita Mempersiapkan diri Ibu masak Kualitasnya itu Pasti hebat Banyak kemuliaannya Kenapa orang pemalas? Disebabkan pemalas itu Karena dia Mengabaikan Kemuliaannya Padahal begitu Banyak kemuliaannya Sendirinya dia tahu Kemuliaannya Pasti dia persiapkan Aku tungguin kalau perlu Kenapa ibu-ibu tidak tidur? Karena tahu Kemuliaannya Datang disini Saya gak berani gak tidur Karena kemuliaannya Alhamdulillah Dilihat di TV Eh ketemu saya Aduh gak usah Aku kan jadi enak Dan bahayanya Nah ini kan bukan Dan bahayanya Akan Mohon maaf Anda Ketinggalan Ketinggalan Tuh dua tiga Ketinggalan Seandainya orang tahu Kemuliaannya Insyaallah Pinginnya sih Ramadhan terus ya Ya Saya ini nangis Ya Allah Sudah mau rasa Ramadhan Aduh Kita harus banyak persiapan Siapa datang Taruh malam pertama Ramadhan Yang punya dosanya Taruh malam kedua Ramadhan Yang punya dosanya Dua tahun tiga Ramadhan Yang punya dosa orang tua Empat Ramadhan diberikan Pahala seperti hatam Quran Lima Ramadhan Pahala seperti orang salah Di Mesi laram Enam Ramadhan Pahala tawab Tujuh Ramadhan Pahala Nabi Musa Lapan Ramadhan Pahala Nabi Ibrahim Sembilan Ramadhan 10 Ramadhan Kebaikan dunia akhirat 11 Ramadhan Dimatikan dalam Ustul Hatim 12 Ramadhan Wajahnya laksana Bulan pun nama 13 Ramadhan Terindah darah Sekala menakutkan 14 Ramadhan Disaksikan pada malaikat 15 Ramadhan Didoa ke malaikat 16 Ramadhan Dicata sebagai penghuni surga 17 Ramadhan Para Nabi 18 Ramadhan Digolong ke orang salah 19 Ramadhan Digolong ke orang mati Dan 20 Ramadhan Dimasuk ke dalam surga Pirdaus 21 Ramadhan Dimangkau 1 rumah di surga 22 Ramadhan Dimangkau 1 istana 23 Ramadhan Dimangkau 1 kota 24 Ramadhan 24 doa kita dikabulkan 25 Ramadhan Terhindar siksa kubur 26 Ramadhan Pahala 40 tahun 27 Ramadhan Dibudaka Berjalan di titian Seratel Mestakin 28 Ramadhan Diangkat derajatnya Sampai 1000 derajat Malam 29 Ramadhan Pahala haji Untuk mudah 30 Ramadhan Dipersilahkan masuk surga Di pintu mana dia suka Ibu mau gak Mau dapet itu Pokoknya tiap malam Jangan tidak tarwi Karena tarwi Hanya ada di bulan Ramadhan Itulah sehingga Tidak malas Orang kalau tahu Pahalanya Tahu kemutamanya Hilang kemalasan Andai kata Anak-anak dimanapun Berada yang lagi nonton Tahu keutamanya Orang menuntut ilmu Pasti dia tidak akan Malas ke sekolah Apalagi tahu Kemutamanya Orang belajar matematika Bayangkan Kalau orang tidak tahu Menghitung Berapa harganya 1000 Bisa 2000 gak Ngawarnya jadi 2000 Kenapa karena tidak tahu Matematika Iya betul Tarawih ini suka banyak Yang malas nih Pak Ustadz termasuk saya Biar gak malas gimana Tarawih nih Pak Ustadz Itu tadi Belajar di kutamanya Apalah saya sebut lagi Satu-satunya Luar biasa Tadi rasanya pengen kasih Pak Ustadz minum Kenapa? Aman Aman insya Allah Baiklah Nanti berikutnya Kita akan mendengarkan Kisah inspiratif dari Ustadz Siam Dan hari ini juga kita akan Bagi-bagi berkah jutaan rupiah Untuk jamaah tentunya Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Bersama Fyostin DS Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih